Halo Sobat Grid Oto kembali lagi dengan Grid Oto Live dan kali ini bersama saya Muhammad Andel Dufikar disini saya menghaporkan langsung nih Sob dari Oto Burta Tuk Tuk Blok 2018 nah buat sobat yang apa ya yang penasaran ya di Oto Burta Tuk Tuk Blok 2018 ada apa aja nah di mana nih Sob di depan saya ini ada apa ya sebuah motor klasik yang menurut saya legendaris nih Sob itu Honda NSR nah itu Honda NSR ini bukan sekitar pajangan nih Sob di Oto Burta nah kalau kalian pencari-pencari motor klasik dan ingin apa ya apa ya bingung mencari motor klasik yang mulus di mana nah kalau tinggal bisa datang kotor bursa nih Sob karena disini ada nih beragam motor klasik yang siap dijual oleh Putromoge nah jadi pas ini udah ada NSR tahun 1996 nah saya lihat lalu disebelahnya nih ada lagi yang lebih ganteng lagi nih soal ketungannya Oh ya enggak kalah kecek masuknya lah yaitu Yamaha RXZ nah depannya lagi ada Vespa Excel exclusive dan yang paling hujung tuh F1ZR nah kebetulan di sini nih saya juga sedang bersama apa ya pemiliklah dari apa penjual motor ini udah biar lebih asik bisa ngejelasin harga ini motor berapa dan statusnya bagiannya kita bisa ngobrol nih sama pemilik ya Halo Mas Putro ya perkenalkan saya Ermil dari Geriat Oto Mas nah kalau Pak Putro Pak Putro ini emang ini ya ngejualin motor-motor ini apa ya yang kolektor klasik gini Pak ya Nah itu sesambil gini apa kita geser Pak dengan motor nih saya mau minta ya nggak ngejelasin nih Pak soal apa yang Honda apa ya TNXR ini pak ya ya motor masih standar sih cuman ini catnya di repaint tapi ini kayak stripping-stripping ini dibikin model kayak airbrush ini bukan stiker tapi konsepnya seperti stiker ya tapi kalau spare partnya atau nggak apa ya yang ada di motor ini masih full orisimu ya Nah ini Bapak emang awalnya hobi nih Pak nggak kira atau juga ada kalau saya sih sebenarnya sebagai mediator motor ini saya megang kolektornya langsung Oh itu mediatornya gitu ya Nah ada yang nanya nih Pak motor ini kan mesti mulus nih Pak itu harganya berapa nih Pak kalau ini dijual di sekitar 20-an 20-an juta Oh tuh dari 20 juta nih Pak yang menurut Bapak Napa layak dikasih 20 juta apa aja nih Pak menurut Bapak oh ini masih mulus kayak kan dia sini masih mulus mesin masih orisimu semua terus apa lagi nih Pak ya karena ini motor legend ya dengan harga segitu kita nyari yang kondisi mulus seperti ini sepertinya susah bisa dihitung di Indonesia tuh beberapa unit aja kalau yang mulus seperti ini Oh ya 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 terus kalau unit sendiri Bapak ada ya ini doang atau masih ada lagi Pak yang NS Rider ada dibikin satu seri ini 150 R di rumah ada 150 RR seri Astra terus ada 150 RR SP yang paling mahal itu NSR SP apa paling mahal NSR SP itu berapa deh Pak sampai 100 juta ya 100 juta dan sama kondisinya kayak gini juga Pak full ori full ori ya oh tadi kan keluar di NSR nih Pak oke kita geser ke darah bukan sedara sih tetangganya lah nah itu eric dead eric dead gimana nih Pak olah sejarah ini Pak kalau buat curhat-curhat silam itu buat curhat-curhat silam itu memang ini kondisinya lebih ke ori lagi sampai catnya detailnya ori detailnya ori Pak ya ini cat ori oh nih soap nih catnya masih ori warna umum itu limited warna umum itu limited Pak ya ini warna hitam, butih warna umum itu limited kalau ini harganya itu dia lebih mahal oh iya Pak kalau harga berapa nih Pak yang RRZ ini Pak ini setiap 30an ini harganya 30an juta Pak ya oh iya tapi kalau misalkan ada apa ya apa ya penonton yang mau dateng nih Pak ke otobursa kira-kira ada jerni gode-go harga gitu gak disini Pak bisa aja uang tuh gak bisa banyak oh gak bisa banyak Pak ya ini kalian unit motor doang nih Pak yang RRZ sama NSR nih Pak dapetnya apa lagi nih Pak apanya tuh seri koreksinya ini bukan kayak apakah ada pot motornya doang Pak atau ada kayak helmnya gitu tapi jual unit motor aja jual unit motor aja Pak ya oke nah tadi kan ada udah NSR ada Yamaha RXZ nah kalau yang F1ZR nih Pak ini F1ZR gimana nih Pak F1ZR gimana nih Pak seri 2003 seri 2003 apa ya ini yang seri Marlboro nya warnanya merah putih oh ini seri Marlboro nya ya iya oh 2003 ini cat nya di rekondisi udah full retro ini gak lo cat ulang tapi dibikin seperti ORI oh kilometer masih rendah kilometer masih rendah ya iya berapa di kilometer Pak kalau tahu kilometer ini masih berapa nih ini 112 nah ini Sob yang makin narik nih dia kilometer masih 112 ya karena ini motor cuma buat di display jarang dipakai oh jangan dipakai ya iya buat pajang aja oh ini kalau boleh tahu nih Pak RXZ ini full Oregon ya Tad masih udah F1ZR ya F1ZR ya itu harganya berapa nih Pak F1ZR ini Pak F1ZR ini 25 25 juta Pak oh ini ada yang nanya nih Om tetangganya nih Vespa Vespa ini yang eksklusif ya Om ya eksklusif tahun 92 ini eksklusif tahun 92 ini eksklusif tahun 92 ORI juga ditetapkan ya ORI juga full retro ORI juga full retro cat ulang oh di cat ulang doang ya tapi sisanya asya ORI ini harganya berapa nih Om ya Vespa yang eksklusif ya ini eksklusif 2 ini minta 16 ini harganya 16 juta ya ini harganya 16 juta ya oh surat tapi lengkap nih apa sih pajak? pajak hidup pajak hidup waduh 16 juta pajak hidup motor tinggal jalan doang jalan doang nah ini yang masih baru dia gedenya lagi Excel nih sama juga nih Om atau gimana Om? SL ini 18 SL 18 juta ya dia apa Vespa yang punya starter 2 tab tapi starteran oh 2 tab tapi starteran ya tapi dia masih dari bawaannya juga iya di full restorasi sebenarnya hmm ya ya oke harga 18 juta ya oke Om Putro mungkin pertanyaan itu atau aja nih Om jadi aja banyak nanya Om lihatin depannya oke terima kasih Om Putro nah tadi yang nanya nih Sob yang penasaran depannya gimana ini dia depannya RxD sama NSR Honda NSR tahun 96 sama Yamaha RxD tahun 98 nah mungkin itu aja ya Sob ya dari saya karena kalau misalkan ngerti wah kayaknya sempit banget ya emang terbatas dengan disini kalau mau nanya reviewnya gimana atau mau apa ya penasaran mau nego nego harga sama Caputro tadi bisa saya datang ke Otobursa Tumplek-Blek 2018 bertepat di di Gambar Expo Kemayoran Jakarta Pusat mungkin itu aja dari saya dan terima kasih Bye